Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Mengenal perbedaan jenis-jenis kapal Corvette, Fregat, Destroyer, dan Cruiser. Corvette, merupakan kapal perang yang berukuran relatif kecil. Kapal ini diklasifikasikan sebagai kapal kecil di antara kapal perang yang sesungguhnya, yakni Corvette, Fregat, Destroyer, dan Battleship. Corvette adalah jenis kapal perang yang umumnya lebih kecil dari Fregat dan kapal perang lainnya, tetapi lebih besar dari kapal patroli. Mereka dirancam untuk berbagai peran dalam operasi laut, termasuk patroli, pengawasan zona eksklusif ekonomi, perlindungan konvoy, dan serangan permukaan. Berikut adalah beberapa detail umum tentang Corvette beserta kegunaannya. Corvette biasanya memiliki panjang sekitar 50 hingga 100 meter dan berat antara 500 hingga 3.000 ton. Mereka dilengkapi dengan persenjataan yang bervariasi tergantung pada desainnya, tetapi biasanya mencakup meriam laut, rudal permukaan ke udara, rudal permukaan ke permukaan, serta senjata anti kapal selam. Corvette dirancang untuk dapat berlayar di lautan terbuka dengan kecepatan yang baik. Mereka biasanya memiliki kemampuan untuk mencapai kecepatan di atas 25 knot sekitar 46 km per jam atau lebih, yang memungkinkan mereka untuk bereaksi dengan cepat terhadap ancaman dan situasi darurat. Meskipun Corvette mungkin tidak setebal kapal perang yang lebih besar, mereka sering dilengkapi dengan sistem perlindungan rudal, peralatan anti serangan udara, serta teknologi sensor dan komunikasi yang canggih untuk membantu mereka menghindari ancaman. Kemampuan manuverabilitas yang baik memungkinkan mereka untuk beroperasi secara efektif di perairan yang sempit atau di sekitar pesisir. Corvette seringkali digunakan untuk misi yang memerlukan fleksibilitas dan mobilitas, seperti patroli di laut, interdiksi, pengawasan dan penegakan hukum laut, serta pendukung operasi kecil hingga menengah. Salah satu keuntungan utama dari Corvette adalah biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan kapal perang yang lebih besar seperti fregat atau kapal induk. Ini membuat mereka menjadi pilihan yang menarik bagi angkatan laut yang ingin memperkuat kemampuan operasional mereka tanpa membebani anggaran pertahanan secara berlebihan. Kesimpulannya, Corvette adalah kapal perang serbaguna yang menawarkan kemampuan untuk beroperasi di berbagai peran di laut dengan biaya yang relatif rendah. Mereka penting dalam menjaga keamanan maritim, melindungi kepentingan nasional di laut, dan mendukung operasi angkatan laut secara keseluruhan. Corvette modern umumnya berbobot antara 500 hingga 3.000 ton dengan panjang berkisar 55 sampai 128 meter. Persenjataannya meliputi meriam, torpedo, rudal anti kapal, rudal anti pesawat, dan lain-lain. Fregat Fregat, secara sederhana, fregat adalah kapal perang yang berukuran lebih besar daripada corvette. Ukuran fregat berkisar antara 60 hingga 180 meter dengan bobot tidak lebih dari 15.000 ton. Fregat adalah kapal perang yang lebih besar dan lebih berat bersenjata daripada corvette, namun lebih kecil daripada kapal perang seperti kapal induk. Berikut adalah beberapa detail umum tentang fregat beserta kegunaannya. Fregat umumnya memiliki panjang sekitar 100 hingga 150 meter dan berat antara 2.000 hingga 6.000 ton. Mereka dilengkapi dengan persenjataan yang kuat, termasuk meriam laut, rudal permukaan ke udara, rudal permukaan ke permukaan, senjata anti kapal selam, serta sistem pertahanan udara. Fregat biasanya memiliki kemampuan untuk mencapai kecepatan di atas 30 knot, sekitar 55 kilometer per jam, atau lebih. Mereka dirancang untuk berlayar di lautan terbuka dengan kemampuan navigasi yang baik, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan lingkungan laut. Fregat dilengkapi dengan sistem perlindungan yang lebih canggih daripada corvette, termasuk sistem radar, sistem pertahanan rudal, dan sistem anti serangan udara. Mereka juga memiliki kemampuan manuverabilitas yang baik, yang memungkinkan mereka untuk beroperasi di berbagai lingkungan laut dan merespons ancaman dengan cepat. Peran serbaguna, Fregat seringkali digunakan dalam berbagai peran, termasuk patroli laut jarak jauh, perlindungan konvoy, serangan permukaan, pertahanan udara, serta operasi anti kapal selam. Mereka juga dapat digunakan untuk mendukung operasi amfibi, operasi bantuan kemanusiaan, dan penegakan hukum laut internasional. Karena Fregat memiliki persenjataan yang kuat dan kemampuan berlayar jarak jauh, mereka sering digunakan untuk proyeksi kekuatan dan mendukung kepentingan nasional di berbagai wilayah laut. Mereka dapat beroperasi secara independen atau sebagai bagian dari sebuah armada dalam misi militer yang lebih besar. Fregat biasanya dilengkapi dengan sistem sensor dan komunikasi canggih, termasuk radar, sonar, dan sistem komunikasi satelit yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi dan merespons ancaman dengan cepat dan efektif. Secara keseluruhan, Fregat adalah kapal perang serbaguna yang menawarkan kemampuan yang kuat dan fleksibilitas dalam berbagai peran operasional di laut. Mereka penting dalam menjaga keamanan maritim, melindungi kepentingan nasional di laut, dan mendukung kekuatan militer suatu negara di tingkat global. Meskipun bisa membawa berbagai jenis persenjataan berbeda, di beberapa angkatan laut, Fregat seringkali memiliki fungsi spesifik misalnya peperangan anti kapal selam, fungsi pertahanan, dan lain-lain. Namun, Fregat memiliki fungsi utama sebagai peperangan anti kapal selam tetap memiliki kemampuan pertahanan udara. Destroyer Destroyer berukuran panjang antara 60 hingga 180 meter dengan bobot antara 2.000 hingga 13.000 ton. Destroyer dilengkapi dengan persenjataan yang jauh lebih lengkap dan beragam daripada Fregat. Selain meriam dan rudal anti kapal, Destroyer juga membawa rudal anti pesawat jarak jauh, torpedo anti kapal selam serta rudal jelajah atau rudal balistik. Destroyer adalah jenis kapal perang yang memiliki ukuran dan persenjataan yang lebih besar daripada Fregat dan Corvette. Berikut adalah detail dan kegunaannya. Destroyer adalah kapal perang yang relatif besar, biasanya memiliki panjang lebih dari 100 meter dan berat tonase lebih dari 2.000 ton. Mereka dilengkapi dengan persenjataan yang kuat, termasuk meriam laut besar, sistem rudal permukaan ke udara dan permukaan ke permukaan yang canggih, serta senjata anti kapal selam yang efektif. Beberapa Destroyer juga dilengkapi dengan sistem pertahanan udara yang canggih untuk melindungi diri dari serangan udara. Destroyer biasanya memiliki kemampuan untuk mencapai kecepatan yang tinggi, seringkali melebihi 30 knot, sekitar 55 km per jam. Mereka dirancang untuk beroperasi di lautan terbuka dan memiliki kemampuan navigasi yang baik, termasuk kemampuan untuk berlayar jarak jauh dan mengikuti armada kapal yang lebih besar. Destroyer dilengkapi dengan sistem perlindungan yang canggih, termasuk sistem pertahanan rudal, sistem anti serangan udara, serta teknologi stilt untuk mengurangi jejak radar dan meningkatkan kemampuan bertahan. Mereka juga memiliki kemampuan manuverabilitas yang baik, memungkinkan mereka untuk beroperasi di berbagai kondisi cuaca dan merespons ancaman dengan cepat. Destroyer dapat digunakan dalam berbagai peran, termasuk sebagai kapal tempur utama dalam sebuah armada, kapal pemimpin dalam sebuah grup tugas tempur, serta dalam misi patroli, perlindungan konvoy, dan penegakan hukum laut internasional. Mereka juga dapat digunakan untuk mendukung operasi amfibi, operasi bantuan kemanusiaan, dan proyeksi kekuatan militer di tingkat global. Sebagai kapal perang yang kuat dan serbaguna, Destroyer memiliki kemampuan untuk proyeksi kekuatan dan mendukung kepentingan nasional di berbagai wilayah laut. Mereka dapat beroperasi secara independen atau sebagai bagian dari sebuah armada dalam misi militer yang lebih besar. Destroyer dilengkapi dengan sistem sensor dan komunikasi yang canggih, termasuk radar, sonar, dan sistem komunikasi satelit, yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi dan melacak ancaman, serta berkomunikasi dengan armada kapal lainnya dalam waktu nyata. Destroyer merupakan salah satu kapal perang paling penting dan kuat dalam angkatan laut modern. Mereka berperan dalam menjaga keamanan maritim, melindungi kepentingan nasional di laut, dan mendukung operasi militer suatu negara di tingkat global. Dengan kemampuan menghancurkan beragam target baik kapal permukaan, kapal selam, pesawat terbang dan sasaran darat, menjadi alasan kapal ini disebut Destroyer. Sebab kelengkapan persenjataannya, Destroyer juga sering difungsikan sebagai eskot atau mengawal armada kapal yang jauh lebih besar. Kruiser Kruiser atau kapal penjelajah mampu berlayar sangat jauh dalam durasi waktu yang lama. Ukuran panjang kruiser umumnya melebihi 200 meter dan bobot antara 5.000 hingga 20.000 ton. Kapal penjelajah adalah jenis kapal perang. Istilah ini telah digunakan selama beberapa ratus tahun, dan memiliki arti yang berbeda sepanjang periode ini. Selama zaman pelayaran, istilah jelajah mengacu pada jenis misi tertentu, patroli independen, perlindungan perdagangan, atau penyerbuan, bersama dengan fregat dan slope. Kapal penjelajah modern umumnya adalah kapal terbesar dalam armada setelah kapal induk. Di pertengahan abad ke-19, kapal penjelajah menjadi klasifikasi kapal-kapal yang dimaksudkan untuk berlayar di perairan yang jauh, melakukan serangan, dan mencari armada perang lawan. Kapal penjelajah datang dalam berbagai ukuran, mulai dari kapal penjelajah berukuran menengah hingga kapal penjelajah lapis baja besar yang hampir sama besar dengan kapal perang pra-dreadnought. Dengan munculnya kapal perang dreadnought sebelum Perang Dunia I, kapal penjelajah lapis baja berevolusi menjadi kapal dengan skala yang sama yang dikenal sebagai battle cruiser. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.